PANEN BUAH RAMBUTAN SUBANG Kabupaten Subang Jawa Barat terkenal dengan buah khas yaitu nanas simadu yang mempunyai rasa khas Tapi selain nanas terkenal juga dengan buah rambutan Buah yang satu ini di Kabupaten Subang bulan ini sedang panen raya Termasuk saya juga hari minggu kemarin panen buah rambutan Dikarenakan ada yang beli et heran Selama ini buah rambutan hanya dikonsumsi langsung saja Tanpa diolah Seharusnya kan biar awet diolah menjadi manisan ataupun dibuat keripik Saleh atau wangi Bangutan Atau makanan kemasan Dan juga dikonsumsi langsung saja Dan juga dikonsumsi langsung saja Berikut ini cara memetik buah rambutan yang baik dan benar Langkah pertama Langkah pertama atau pertama memetik pada pangkal rambutan kumpulan buah Yaitu pada tangkainya Terus jangan mematahkan tangkai yang tidak ada buahnya Kan percuma Ketiga sebaiknya untuk memetik buah yang agak jauh denganmu Atau tidak terjangkau Dengan menggunakan tangga Dan diketik dengan tangan Jangan digepjok Memakai sayu Atau dikukum Nanti hancur deh buahnya Terima kasih telah menonton Selamat menonton Produksi rambutan Meskipun sudah memasuki masa panen raya Tetapi buah rambutan subang langka Ini dikarenakan pohon rambutan banyak yang tidak berbuah Akibat kemarau panjang dan serangan hama ulat daun Vaktu lalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau panen rambutan Kalau panen rambutan biasanya banyak tungkulak yang berdatangan Para petani rambutan Untuk membeli dan memborong buah rambutan Tapi tahun ini pohon rambutan subang banyak yang tidak berbuah Buah rambutan langka di pasaran Rambutan subang yang kualitas Yang berkualitas itu jarang dan harga pun sangat mahal Buah rambutan subang di jongkok-jongkok pinggir jalan Harganya sekitar 25.000 sampai 30.000 per gedeng Satu gedeng itu dua ikat Tapi saya jual eceran 10.000 sampai 15.000 per gedeng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton